Bante, selamat pagi Bante, ketemu Bante lagi, ini Bante ada pertanyaan di kolom komentarnya Youtube Buddha Dama Indonesia Bante, kemungkinan besar ini yang bertanya adalah perumah tangga Bante, pertanyaannya begini, kapan sih waktu yang ideal untuk melakukan meditasi dalam keseharian kita Bante? Ya baik, sebenarnya pertama itu kita harus memahami apa itu meditasi, meditasi yang diajarkan sang Buddha itu disebut cita bawana, pengembangan batin, artinya pengembangan batin Nah sebenarnya cita bawana disini, dalam prosesnya secara garis besar ada dua Ada dua, ya Adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang positif Dan yang kedua adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan Intinya dua ini Ketika dua ini dijalankan, itulah meditasi buddhis Nah sekarang pertanyaannya adalah Apakah dua ini Bisa dijalankan dalam momen tertentu saja Ya itu pertanyaannya Bante, apakah dalam keseharian itu dimana sih? Waktu yang idealnya untuk dipraktikkan Nah, kalau kita melihat dari Prinsip meditasi Adalah pengembangan yang baik, melenyapkan yang buruk Sesungguhnya, kapan saja itu bisa dilakukan Berarti bisa dilakukan di kapan saja Setiap waktu, setiap momen bisa dilakukan meditasi Selama dua ini dilakukan Apakah sesorang pada saat berjalan, pada saat duduk, berdiri, berbaring Melihat, mendengar, membawai Ketika sesorang menjaga batinya Sehingga batinya Tidak terserat oleh kotoran batin Dan batinya kemudian berkembang di dalam hal yang bermanfaat Maka itu meditasi Setiap saat bisa dikembangkan hal-hal yang baik itu Hal-hal yang baik bisa dikembangkan Yang buruk bisa ditinggalkan Nah, seperti contohnya adalah Kalau kita misalnya melihat Objek yang tidak menyenangkan Padahal ketika muncul demikian Kebencian muncul Itu umum sekali kan Tapi kalau kemudian orang yang sedang mengembangkan batinya Sadar, penuh perhatian Oh sekarang kebencian muncul Ia berusaha meredamnya Berusaha untuk melenyapkannya Pada waktu itu Maka itu adalah meditasi Dan yang kita lihat Tidak hanya objek yang Yang katakan benda mati Bahkan kalau misalnya kita melihat Ada seseorang Mungkin teman kita Tetangga kita Yang itu mungkin pernah Melakukan hal yang buruk pada kita Begitu kita melihat muncul kebencian Nah, ketika kemudian kita berusaha Untuk meredam kebencian Pada waktu itu saja Itulah meditasi Atau misalnya Kita melihat ada Seseorang mungkin tetangga kita Teman kita Yang lebih sukses dari kita Nah, kemudian muncul iri hati Kalau kita Terus diseret Tenggelam dalam iri hati Artinya kan tidak bermeditasi Tapi kalau kemudian Kita berusaha untuk melenyapkannya Kita melihat dari sisi baik Dari orang tersebut Kenapa kok dia sukses Bahkan kita Termotivasi untuk belajar Jadi alih-alih iri hati itu dikembangkan Tetapi justru kita ingin belajar dari dia Kita ikut berbahagia dengan kesuksesan dia Itulah meditasi Mengembangkan hal-hal yang positif Mengembangkan hal-hal yang positif Itu meditasi Maka meditasi sebenarnya bisa dilakukan Kapan saja Setiap saat Setiap saat Tidak ada yang dikatakan Momen-momen atau waktu-waktu ideal Yang seharusnya ya Betul Tetapi setiap saat Setiap saat bisa dilakukan meditasi Hanya saja memang Biasanya Pertanyaan ini Mengacu kepada meditasi duduk Oh begitu Karena memang Ketika seseorang berbicara meditasi Kan cenderung Meditasi kan harus duduk Duduk Persilah Mata terpejam Memang Ini juga bagian dari meditasi Dan ini baik sekali Untuk dilakukan Dan baik sekali untuk Menyempatkan waktu Untuk Barang satu hari Duduk Ya beberapa Saat gitu kan Apakamun satu hari Dengan kesibukan yang Yang ada Bisa satu hari sekali Atau satu hari dua kali Itu baik untuk dilakukan Kenapa? Karena Memang Ketika kita berbicara Dan sebagainya Melihat Mendengar dan sebagainya Itu juga bagian dari meditasi Selama kita menjaga batin kita Hanya saja memang Ketika kita duduk Dengan mata terpejam Itu lebih spesial Kenapa? Indera-indera kita lainnya itu Pada waktu itu sudah Tidak berfungsi Atau dengan kata lain Sudah tidak Tidak perlu difungsikan lagi Kita hanya sekedar Mengemati batin kita Dan itu spesial Dan itu baik sekali Makanya Setiap orang Lebih baik Dalam satu hari Paling tidak Satu dua kali Untuk duduk Bermeditasi Hanya saja Kapan waktu yang ideal Yang pertama Kita Masing-masing harus Melihat kesibukan Kesibukan masing-masing Makanya ini barangkali Pertanyaan ini disampaikan Kemungkinan kan Kalau melihat Kehidupan keseharian Perumat tangga itu kan Sibuk bener Mulai hari Senin Sudah mulai kerja Bahkan Bisa saja sampai hari Jumat Itu kerja Pool itu Bande Nah Oleh karena itu Barangkali Orang ingin tahu Kapan sih saya Ada waktu untuk Meditasi Jadi karena kesibukan Gitu kan Jadi makanya yang pertama Adalah melihat Kesibukannya Karena begini Ini juga disampaikan Di dalam Salah satu buku Yang ditulis oleh Bande Buddha Gusa Bisudhimaga Yang mana Kesibukan juga Menjadi salah satu Penghalang Penghalang ya Itu disebut sebagai kama Ada 10 penghalang Tapi salah satunya Adalah kesibukan Kama Pekerjaan Nah oleh sebab itu Ketika seseorang Disibukan oleh pekerjaannya Lebih baik Pekerjaan tersebut Diselesaikan terlebih dahulu Itu paling penting Jadi diselesaikan terlebih dahulu Kalau pekerjaan sudah selesai Maka dia bisa Duduk Lebih tenang Nah kalau misalnya Seseorang kok Kerjanya di siang hari Ya sudah Nanti di pagi hari Sebelum bekerja Atau nanti Di sore hari Setelah bekerja Semuanya selesai Kemudian digunakan Untuk bermeditasi Atau mungkin Di tengah hari Ada momen-memen Tetap tunggu Yang memang dia Gak sibuk Bisa digunakan Untuk duduk bermeditasi Itu baik sekali Tetapi Yang terpenting adalah Bagaimana tidak terganggu Oleh pekerjaan Bahkan juga Tidak hanya pekerjaan Sebelum kita duduk Bermeditasi Ya kita persiapkan Tempatnya dengan baik Kita bersihkan Jangan sampai kotor Kita baik juga Untuk mandi terlebih dahulu Kalau tidak kita cuci muka Kita bersih terlebih dahulu Pakaian juga jangan kotor Itu juga penting Karena kalau kita kotor Dan sebagainya Kan itu juga Mempengaruhi batin kita Mengganggu juga Pikiran kita Ini disampaikan oleh Bantai Buddha Gosa Jadi Badan harus bersih Pakaian bersih Tempat dimana kita Bermeditasi juga Disapu terlebih dahulu Dibersihkan Kalau ada misalnya Nisi dana tempat duduk Juga dipersiapkan Dengan baik Nah baru kemudian kita Mengatur posisi duduk Dengan baik Dengan duduk bersih Senyaman kita Kedua tangan Di atas pangguan Badan ditegakkan Nah Kalau semuanya sudah Sudah oke Nah itulah Waktu yang cocok Ideal untuk Duduk Bermeditasi Iya Tapi tentunya Tidak hanya duduk Meditasi Setelah Bangun dari duduk Meditasi Tetap menjaga Batinya Iya Jadi jangan samib Kemudian punya pandangan Pemeditasi itu Hanya sekedar duduk Bukan ya Tidak Semua aktivitas juga Bisa digunakan sebagai Bermeditasi Asalkan tetap Menjaga batin Menjaga batin kita Menarik sekali ya Jadi Meditasi itu sebetulnya Bisa dilakukan setiap saat ya Bante Sebenarnya demikian Tetapi ya memang Karena kesibukan ya Bante Iya Tetapi di Damadipa Arama Bante sekarang ada Ini Di Damadipa Arama Meditation Center ya Di MC Itu mengadakan Latihan ya Untuk weekend meditation Bante Jadi Barangkali kan ada orang yang Sibuk ya Mulai Senin sampai Jumat Itu Sabtu Minggu ini Bisa digunakan untuk ini Bisa digunakan Untuk mendapatkan Ketenangan batin Betul Bisa digunakan Ya itu di DMC Di Damadipa Arama Meditation Center Itu juga sangat bagus Dari Sabtu Minggu Dimana kesibukan Sudah tidak ada Bisa juga ya Ini ditawarkan kepada Ini Yang nonton Youtube ini Nanti bisa Itu nanti ada Jadwal yang bisa Dicaritahu ya Untuk kapan Dilaksanakan Di media sosial Ya bisa Bisa di share itu ya Terima kasih Bante penjelasannya Baik Ya semoga bermanfaat Amor budaya Amor budaya Amor budaya